Sampai jumpa di video selanjutnya Apalagi kalau Kak Rekna Udah lah dia bukan calon gubernur Kawan itu kan calon gubernur juga Jangan galau Apabila udah mulai partai gak dukung Gak bisa jadi calon Ini saya lihat begini Ini jangan dibawa ke politik deh Ini ada kok Emang kalau aku bukan ahli hukum Terus aku gak mengerti hukum Gak mengerti mana yang salah dan yang benar Dari awal aku mendampingi loh Itu Pak Amir Hanjam pelapor ke KPK itu Jadi semua bukti yang ada di KPK Ada di tangan saya Ada di tangan Pak Amir Hanjam Jadi jangan bilang kita gak tahu Apa yang terjadi di dalam Dan jangan menganggap Kakak boleh Kakak jago hukum Kakak apa boleh Tapi Kak yang berwenang itu Ini jadi ngaur tuh Dhani ngomong Ya pertama presiden Udah itu gubernur Gak itu bukan Dhani Eh bukan Dhani Gak Dhani lah geng Saya dengar kan Dhani Loh bukan Oke lah mau bilang Krishna Ya atau apa Tapi saya mau bilang Kaitan dengan kantip mas Yang bertanggung jawab Kak Polda Kak Polda saya rasa sudah baik Dia ingin melakukan pencegahan Dhani tadi bilang Saya orasi harus Sistem bagus Apa harus pakai tronton Ini juga dulu Raja Demo Tapi jalan gak terganggu Apa sekarang karena Dhani Harus pakai tronton Kebayang gak Jalan kuningan itu Kalau tronton Jalan itu tertutup Enggak juga Madu kakakku yang cantik Enggak juga Enggak juga Enggak juga Kemarin tanggal 20 Itu Ibu Rahmawati Bawa tronton juga Enggak apa-apa tuh Enggak apa-apa tuh Mungkin mereka beda Gak usah di pusat Yang tronton Ibu itu kecil Ini trontonnya kecil Oke gini Udah liat loh Kalau menjawab dari Maratna ya Oke deh Gak boleh bawa dan lain-lain Tapi kan Tadi maksudnya tetap komitmen Mau terus demo Iya kan Mau terus demo Sekarang gini aja ya Kita tuh dari pagi Semua orang yang mau demo Berapa bus itu Sampai ke yang orang dari pasar ikan Dari mana Dipulangin kok Mau polisi belum nyampe Jadi memang ada rencana lain Bukannya soal Soal tronton Soalnya ada orang yang ketakutan betul Melihat panggung rakyat ini Ada terjadi Itu yang terjadi Itu yang aku Karena Rombongan kita Terus kita baru pasang bendera Di depan itu Masuk ke metromini Itu maksudnya apa Janganlah Dengerin dulu penjelasan Gak kak Kita negara hukum Negara hukum Jadi gak boleh pasang bendera disitu Bukan Kalau mau demo Ada aturannya Apa aturannya Ijin Eh gak ada izin Tidak perlu minta izin Pemberitahuan Iya Pemberitahuan gak perlu juga Sudah ada Sudah 3 hari sebelumnya Iya tapi kan karena bawa tronton Pencegahan Itu tronton Iya itulah Kenapa bawa tronton Cukup dong Duo Ruhut Ruhut Dengar dulu Dengar dulu Oke Dengar dulu Itu sudah Suratnya itu sudah menyebutkan Ada tronton Kalau ada percakapan Antara kepolisian Dengan kita Tidak akan terjadi Kenapa ini kepolisian Kayak tidak punya nyali Kenapa dia menculik Di tengah malam gitu loh Kutangkut ya Kenapa dia gak datang ke saya Misalnya temui Bu Ratna ini gak bisa Oke Tolong minta maaf Bu Ratna ini gak bisa Mau apapun gak bisa Jadi kita pakai Perundingan gitu Ini gak Ini kayak orang gak percaya diri Pada keputusannya Oke Ada sesuatu Berarti ada sesuatu semangat Disitu kan yang dibawa GSJ sebenarnya Iya mau kelihatan aneh Emang kita orang aneh kan Oke baik ini Saya memasukkan substansi Ketika kemudian Teman-teman GSJ Yang meskipun gak semuanya Punya Kertas Ahli hukum Tapi Mengklaim bahwa Kami sudah banyak punya Disitu juga kita punya Sedereka ahli hukum Betul dipahami seperti itu Tapi saat ini kita sama Baratna nih Nah Baru Hut Boleh gak aku tambahin Profesor Romli Kita datang ke dia Menyerahkan itu Sama Pak Amir Hamzah Saya ada disitu Ada banyak tim Baru kita menjelaskan Baru kurang lebih 15 sampai 20 menit Dia bilang ini Jauh lebih parah Dari Ergelino Dia bilang gitu Sesaat lagi Tetap bersama kami ya Di Apakabar Indonesia Malam Kita negara dengan hukum Tapi saya ingin Tanya semangat GSJ Gerakan selamatkan Jakarta Yang tadi mengatakan bahwa Kenapa tanggap angkok ya Karena memang Menurut GSJ Dan Dan pihak Pihak dari GSJ juga Mengatakan Ini sudah cukup bang Tapi mekanisme hukum Yang harusnya ada di KPK Seperti apa Apakah memang Ada masalah trust sama time issue sekarang Apa emang ini kelamaan Atau seperti apa Bang Ruz KPK itu mitra saya Lima komisioner itu juga Pak Agus Ya Ibu Basaria Pak Saud Sitomorang Pak Alex dan Pak Laude Itu produk kami Komisi 3 Betul Ya Mereka orang-orang hebat Orang-orang baik Ya Jadi karena itu diajak ke Korea gitu Saya hanya Mau mengatakan begini Kak ya Kok kakak yang tahu rumah tangga orang lain Kakak urus saja rumah tangga kakak Maaf kak Maksudnya Ini para penyidik Atau gak kompak lagi dengan komisioner Nah kenapa rumah tangga mana Oke Itu yang bayar rakyat Itu yang bayar rakyat Enak aja lu Iya Rumah tangga aku Apa kak Rumah tangga yang mana Kak Rakyat yang mana Kenapa kamu anggap Berarti kami sebagai rakyat ini Karena kalian tuh di DPR Kalian yang berhak Kalau kalian Sedangkan kalian diam aja Terus aku gak boleh ngomong Siapa bilang kami diam Ucapan lu itu kasih Ya baik kakak Uruslah keluarga kakak Oke kita sabar dulu Terus keluarga kakak Urus keluarga kakak Urus keluarga kakak Jangan campurin KPK Itu lembaga negara hormati Lembaga independen Itu dibayar oleh rakyat Itu dibayar oleh rakyat Oke saya mau tanya Saya mau tanya Saya cuma kita dibayar Tapi jangan ngomong keluarga kakak Berarti kakak Berarti kakak Menurut ketua depan Jangan campurin keluarga besar KPK Baik Loh keluarga apa itu kan Jangan campurin keluarga kami Oke kita harus balik lagi Sebentar Kami yang mana Sebentar Kakak ini kalau marah Makin cantik Sebentar Makin cantik Tapi kamu kasar Oke saya susah Keluarga apa Jadi dianggap Gue bukan warga negara Indonesia Eh KPK Baru-baru Tahan lu sebentar Tahan lu sebentar Tahan lu sebentar Baru pertanyaan saya sama anda Pertanyaan saya sama anda Ketika kemudian Kita harus hormati mekanisme Ya kan Proses seperti ini Tapi bagi anda bahwa ini Ini masih dalam batas normal Dilakurkan oleh mitra Komisi 3 Masih Polisi Masih Saya acung jempol dengan polisi Sebagai kantik Mas Pencegahan Saya bangga Tahan lu sebentar Ini omong penegangan hukum Kita selalu Penegangan hukum Kita bicara soal penegangan hukum Harapannya GSJ Apa sih yang harus dikejar Kita tetap berpercaya Sama KPK Kita tetap berpercaya Saya tidak bisa teruskan Kalau buat kita sebenarnya Ada dua hal ya Sahok ini Kan gubernur Dia kan harus memberikan contoh pada publik Tapi setiap gugatan yang dimana dia kalah oleh penegakan hukum Misalnya BMW Misalnya Reklamasi Lalu yang guru itu Selalu dia jawaban Cek di google Selalu jawabannya melecehkan keputusan hukum itu Apa orang seperti ini boleh dipertahankan jadi gubernur Kemana itu Menteri dalam negeri Menteri dalam negeri itu ada Di dalam undang-undang Dia berhak Melakukan Bahkan berkewajiban melakukan sesuatu Apabila seorang gubernur Sudah keterlaluan Dan tidak menjadi contoh yang baik Menurut anda itu cukup untuk Oh iya Dia melakukan pelanggaran hukum berapa kali Dan diputuskan oleh pengadilan Dan dia masih bebas di keliaran Ini harapan dari GSI seperti ini Saya ingin terakhir ke Bang Ruhut Bang Ruhut Apa yang harus dibenahi dari sistem demokrasi Karena gini Kalau memang kebebasan bersuara juga sudah agak ada bermasalah Nah bagaimana dengan penegakan hukum Aku ingin penjelasan juga Jadi kami nih Yang dianggap orang luar keluarga ini Lalu kalau kami Karena nasib Keluarga luar ini Adalah tergantung pada KPK sekarang Nasib kita tergantung pada keputusan KPK Bagaimana jawab ini semua Bagaimana jawab ini Bang Ruhut silahkan Saya 100% yakin dengan KPK Karena itu saya selalu mengatakan Safe KPK Mereka manusia biasa KPK masih sangat dicintai rakyat Termasuk juga Ahok Aku takut Satu juta KTP ini sebentar lagi Akan lebih Karena ku rasa Kak Ratna Dhani yang lain-lain itu Karena marah-marah ini Ahok Tapi rakyat udah cerdas Ini reformasi Ah yang benar Jadi sama marah juga rakyat Sama-sama rakyat Ahok bukti Ini karena Nah Dhani ini kan orang yang mau nanti janji Ahok bukti Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ya kakak nanti Ini waktu akan Begini aja ya Oke Buat aku Aku sedih banget Kalau seorang anggota DPR senior Cara bicaranya kayak gini Atau konten yang sedang dibicarakan Masih memuja Gitu ya Baik Dan tidak kritis Dan tidak menjadi contoh yang baik Menurut saya dalam percakapan politik Baik Dan ini yang membuat orang akan putus asa Lihat politik loh Kita akan balik pasti Abang Ruhut punya dalam perdebatannya punya bukti Abang Ruhut punya dalam perdebatannya punya bukti Kita lihat nanti Apakah memang konsistensi semangat dari GSC Akan tetap digaungkan Nanti kita akan lihat Abang Ruhut Anda juga mewakili sebagian Masyarakat juga yang merasa Satu semangat dan spirit juga dengan GSC Bukan semangat Orban dari kejahatan Ahok Oke dan juga Abang Ruhut ya Dan sisa satu Jangan mudah Mengatasnamakan rakyat Suara rakyat suara suara Baik Kalau mau mengatasnamakan rakyat Rumuh Karena wakil rakyat Tapi aku gak berani mengatasnamakan rakyat Itulah Karena apa? Karena kau gak kerja buat rakyat Oke Terima kasih Ini gak kerja buat rakyat Terima kasih Ini gak kerja buat rakyat Waktu kita sudah habis Terima kasih Terima kasih Kita lihat tadi bagaimana Kebebasan dalam memberikan suara Dari rakyat juga Dan untuk rakyat Kita akan lihat setelah lagi Terima kasih Sama kami Yang diselesaikan Berogak-gabar malam Dari gedung KPK Kita akan bergabung bersama Sintia Rey Sintia apakah demonstrasi masih Terjadi sampai sore ini Sintarizki ratusan masyarakat Yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Dan juga Gerakan Selamatkan Jakarta Dan beberapa elemen lainnya Saat ini Sudah membubarkan diri Dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Sempat 10 perwakilan Dari para pendemo buruh ini Memasuki gedung KPK yang lama Yang berada di jalan Resonasaib Kapling C1 Dimana mereka bertemu Dengan humas Komisi Pemberantasan Korupsi Dan menyampaikan langsung Apa yang menjadi aspirasi mereka Salah satunya adalah Meminta Komisioner KPK Untuk segera menangkap Gubernur Basuki Cahaya Purnama Atau yang biasa kita Sapa dengan Ahok Ini untuk ditetapkan Sebagai tersangka Dalam kasus dugaan korupsi Pembelian lahan rumah sakit Sumber waras Dan kami tadi sempat memantau Bahwa para pendemo ini Sudah disampaikan aspirasinya Dan didengarkan langsung Yang nantinya akan disampaikan Oleh Komisioner KPK Sempat tadi terjadi Cekcok atau adu mulut Pada aksi damai yang dilakukan Di seberang gedung KPK Karena memang beberapa pendemo Akhirnya memilih untuk Melakukan aksi demonya Di seberang gedung KPK Mengingat mereka tidak Mau atau tidak Tidak menerima Bahwa mereka dipindahkan Aksi demonya Dari depan gedung lama KPK Ke gedung baru KPK Yang jaraknya hanya sekitar 500 meter Dari gedung lama Lantas mereka menutup Menutup jalan Rasuna Said Dari arah Mampang Perapatan Untuk menuju ke Menteng Sempat terjadi kemacetan Yang cukup parah Namun saat ini Sudah kembali normal Seperti biasa Karena para pendemo Buru ini Akhirnya membubarkan diri Setelah aspirasi mereka Didengarkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi Dan selain itu Memang tadi juga sempat Ada perwakilan orator Yaitu Ahmad Dhani Dan juga Ratna Sarumpait Yang mendatangi gedung lama KPK Dan memprotes bahwa Aksi damai yang bertajuk Panggung Rakyat Tangkap Ahok ini Diminta untuk melakukan Aksinya di gedung baru Yang jaraknya memang Tidak jauh dari gedung lama Ini mereka katakan bahwa Di gedung baru Memang tidak ada karyawan KPK Ataupun komisioner Yang bekerja Atau bertugas di sana Karena aspirasi-aspirasi mereka Diinginkan untuk Didengarkan langsung oleh Komisioner yang sehari-harinya Memang bertugas Di gedung KPK Namun akhirnya Mereka memilih untuk Melakukan aksinya Di seberang gedung KPK Mengingat mereka Tetap tidak menyindahkan Untuk Melakukan orasi Atau menyatakan orasinya Di depan gedung baru KPK Selain dari Selain dari aksi demo ini Memang Komisi Pemberantasan Korupsi Sempat melakukan Pemeriksaan terhadap Sejumlah Kasus Salah satunya Kasus dugaan korupsi Kasus dugaan Maksud kami Kasus dugaan Perkara korupsi RSUDM Yunus Di Bengkulu Dimana hari ini KPK Memeriksa Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu Yaitu NCF Yuliadi Dan juga Salah satu hakim Yang juga Turut mengadili Kasus perkara korupsi RSUDM Yunus Ini yaitu Siti Insira Keduanya sudah Tiba di gedung KPK Pada pagi tadi Dan saat ini Masih menjalani Pemeriksaan Di lantai 8 Ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Selain itu Juga tersangka Safri Safi'i Dan juga Edy Nasution Juga hari ini Periksa oleh penyidik KPK Dan kami sempat Mempertanyakan Kepada Safri Safi'i Tentang Uang 1 miliar Yang diberikan Kepada Dua hakim Yang saat ini Sudah ditetapkan Sebagai tersangka Yaitu Jener Purba Dan juga Tonton Safri mengatakan Uang 1 miliar Tersebut Diminta langsung Oleh hakim Namun Ia tidak menjelaskan Hakim siapa Yang meminta Uang 1 miliar Tersebut Demikian informasi Yang dapat kami kabarkan Sinta dan juga Rizky Saya kembalikan ke Anda Di studio Sintyar yang melaporkan Langsung dari gedung KPK Jakarta Terima kasih Sintyar Dan pemerintah kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati